Oke kali ini kita bahas Laravel Telescope, cara makinnya gimana? Ini Laravel Telescope ini buat debugging lah ya. Bisa kita ngeliat request sama responnya. Dari scheduler, job splash kita bisa ngeliat banyak lah ya. Ada email juga. Pokoknya cakep loh ini buat debug, ada UI nya. Oke kita install dulu. Kalian harus sudah siapin project nya ya. Project Laravel ya. Betulnya sudah ada. Nanti install aja. Nanti tinggal jalanin nanti disini. Saya mungkin jalanin nesam dulu. Setialnya dulu. Oke ditunggu aja. Nanti tinggal jalanin ini. Tidak bisa baca-baca juga. Kalau misalnya nyalokal aja. Bisa diregister, oke. Kalau misalnya nyalokal. Oh iya ini mau diaktifin gitu. Oh untuk akhirnya ini ya. By default. Jalanin saya 80-80 portnya. Jalanin saya 80-80 portnya. Ini database nya. Aduh ya. Dikit nah ya. Itu ada tanya. Eh datanya. Detak tabelnya. Oke sudah di install. Kita mulai ke atas. Kita jalanin. Naman ya. Kondisi konfigurasi ya. Oke. Oke kita jalanin. Ini Madrid. Oh ini ada nih. Kita reverse. Oke ini ada tabel-tabel ya. Kita bisa akses. Oke ini ada tabel-tabel ya. Lalu nggak jalan. 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 hai 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 oh salah 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 ini kenapa Kita ganti portnya deh. Oke, ini ada tools-nya, cakep deh, coba kita request ini, kita bisa lihat request-nya, oh ini dia, informasinya. Oke, mungkin saya istimewa jalan, oh ini, butuhnya saya punya testing juga, coba-coba, ini saya saja, oke, di dapat. Ini, 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 oh ada komentar juga. Oke, cakep. Oh, dia co-testing, enggak banget sih. Oke. Coba-coba. Oh, disini, oke. Ya, kita jatuhnya ada. Oh, ini. Saya ganti karya belakang. Oh, ini kelihatan. Oke, sih, keren. Mantap game pakai apa ya. Ya, sudah lagi. Oh, ini, tools-nya ini. Banyak juga. Oke. Oh, kalau ada exception. Oke, share. Oke, oke. Oke. Oke, tutorial selanjutnya saja. Terima kasih.